memperkenalkan diri kami masing-masing, saya McBride Petrus, APSEN 18 saya Rasmus Yudha, APSEN 29 saya Sabiran Ashwa, APSEN 31 saya Sikmala Gowri, APSEN 32 oke, kita lanjut ya ACASAN merupakan sebuah kesepakatan antara China dengan negara-negara ASEAN untuk mengadakan peragangan bebas dengan tarif bea masuk hingga 0% untuk produk-produk China dan ASEAN jadi, apa namanya organisasi ini, kesepakatan ini itu nasi tergolong baru antara China sama ASEAN baru terjadi pada tahun 1964 yang ditandai dengan exchange regulatornya antara sekjen ASEAN dengan peragangan menterinya China per tanggal 23 Juli 1994 di Bangkok dan isu peragangan bebasnya baru muncul ketika Perdana Menteri China, Zhu Zhongri mengajukan proposal kerjasama ASEAN dengan China nah eh, mbak, sorry belum nah ini baru disepakati pada bulan November 2001 dalam KTT ASEAN ke-7 bertempat di Bandar Sri Bagawan, Ibrun Salam dan persetujuannya ASEAN mengenai chapter dirumahkan dalam ASEAN China Framework Agreement on Economic Cooperation pengesahannya pada KTT ASEAN ke-8 dilaksanakannya di Penumpen, Tamboja pada bulan November 2002 nah, baru di Indonesia itu chapter resmi ditertangani dan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2010 tadinya Indonesia sempat ingin mundur, tapi akhirnya nggak jadi mau nambahin, jadi tuh waktu itu Indonesia ingin mundur soalnya ada desakan dari orang-orang Indonesia itu sendiri dari pengusaha-pengusaha Indonesia yang takut kalau nanti tuh produk lokal Indonesia bakal kalah sama produk impor dari ASEAN sama China makanya banyak masyarakat yang ngedesak Indonesia untuk mundur dari CAFTA tapi waktu itu, kata pemerintah kita nggak segampang itu untuk bisa mundur dari CAFTA karena udah menandatanganin perjanjian dan kalau kita ngebatalin perjanjiannya secara sepihak itu kita bakal kena denda jadi kita nggak jadi mundur dari CAFTA nah ini latar belakang di bentuknya CAFTA sebenernya ini tadi udah dijelasin sama Syekina tapi dijelasin lagi terbentuknya CAFTA diawali oleh sejarah hubungan yang tergolong baru antara China dan ASEAN hubungan China dengan negara-negara anggota ASEAN sebagai sebuah grup baru terjalin pada tahun 1994 yang ditandai dengan exchange of letters antara sekjen ASEAN dengan Perdana Menteri Cina pada tanggal 23 Juli 1994 di Bangkok kedekatan Cina-ASEAN terus berlanjut tetapi belum membicarakan masalah membentukan area perdangan bebas isu perdangan bebas itu muncul ketika Perdana Menteri Cina Zhu Rongji mengajukan proposal kerja sama ASEAN-Cina pada ASEAN plus China Summit pada November 2001 hal ini muncul karena kondisi perekonomian dunia saat itu yang sedang bergerak ke timur tengah sehingga dirasa perlu adanya usaha untuk membentuk suatu integrasi perekonomian antara ASEAN dan Cina pertemuan itu berhasil menyusun laporan berjudul Forging Closer ASEAN-Cina Economic Relations in the 21st Century yang salah satu poinnya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang akhirnya membentuk capta ini Cio mungkin mau baca tujuan selanjutnya itu ada tujuan bentuknya capta yang pertama itu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan dan investasi antar negara-negara anggota yang kedua itu meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan untuk mempermudian investasi lalu yang ketiga itu menggali bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota dan yang terakhir itu keempat memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietam dan pembuatan kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota Di sini ada dampak organisasi cafta ada dampak negatif dan dampak positifnya Dampak negatifnya pertama ialah serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kekancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu Pasar dan negara yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari producen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja Dampak negatif keduanya karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah semuanya itu bergantung pada asing Jika banyak sektor ekonomi yang tunggal diimpor sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan kuasa ising maka apa lagi yang bisa diharapkan dari kuatan ekonomi Indonesia Yang ketiga peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpangkas dan digantikan impor dampaknya ketersediaan lapangan kerja semakin nurun dampak positif dari ada cafta cafta akan membuat peluang kita untuk menarik investasi dan hasil investasi itu bakal dibutar lagi untuk mengekspor barang-barang tapi bukan yang dari peserta cafta itu sendiri yang kedua dengan ada cafta dapat meningkatkan volume perdagangan hal ini dimotivasi dengan adanya persaingan ketat antar produsen sehingga produsen maupun para importer dapat meningkatkan volume pada perdagangan yang tidak terpas dari kualitasnya yang diproduksinya sendiri yang ketiga dengan positif yang ada cafta ini cafta berpengaruh positif pada proyeksi laba BUMN secara agregat namun samping faktor laba bersih presentasi payout ratio atas laba juga menentukan besarnya dividen atas laba BUMN ada yang mau nama tugas cafta? nah yang selanjutnya itu ada tugas-tugas cafta tugas cafta tugas cafta itu yang pertama ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN dan menghapuskan segala biaya masuk baik itu impor maupun ekspor yakni dalam cafta sekian presentasi dari kelompok 8 tentang cafta mohon maaf jika ada kesalahan jika ingin bertanya silakan saya ingin bertanya dong saya ingin bertanya dong bahwa Indonesia dapat banyak peluang dari cafta ini nah yang udah dirasakan kerja nyatanya si cafta ini buat Indonesia apa apakah masyarakatnya jadi gimana atau meningkatkan produknya itu bagaimana kerja nyatanya cafta membantu ekonomi Indonesia oke untuk Indonesia ya oke tadi siapa lagi Karen kan cafta ini ini ya perdagangan dimana tuh Indonesia itu harus ngebuka pasar dalam negerinya secara luas ke negara-negara ASEAN sama Cina nah sebenarnya si cafta ini tuh menguntungkan Indonesia atau lebih merugikan Indonesia soalnya kan kayak katanya Indonesia itu bisa lebih mendapatkan kesempatan luas untuk masuk ke pasar dalam negeri negara-negara tersebut tapi katanya tadi salah kayak penyerahan produk terus tersebut kan oke ada lagi satu lagi silahkan saya mau nanya oke kan itu silahkan Kan tadi di dampak negatif kan ada serbuan produk asing terutama dari Cina kan bisa menghancurkan sektor-sektor ekonomi Nah kan ini kejadiannya ada di Indonesia sendiri kan banyak produk tuh banyak itu yang dibuat dari Cina dan menghancurkan industri-industri dalam negeri Nah apa cara solusi yang bisa dilakukan untuk masalah tersebut apa? Terima kasih Oke sesi pertama tiga pertanyaan dulu tadi ya yang sudah diajukan oleh Sela, Karen, sama Konita ya Mau langsung ditanggapi oleh kelompok delapan silahkan Ya kelompok delapan Safira dan teman-teman Siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari Sela, Karen, sama Konita terlebih dahulu silahkan Suara saya terdengar? Diskusi dulu boleh ya Bu? Oh mau diskusi Oke baik silahkan jangan lama-lama sekarang diskusikan aja langsung disini ya Jawab kita diskusikan ya Kasih waktu satu jam aja sih Bu Satu jam apanya Megri Oke baik Silahkan sambil menunggu kelompok penyaji menyiapkan jawaban dari tiga penanya teman-teman Ya kita tekankan lagi tadi bahwa CAPTA ini adalah sebuah bentuk organisasi yang awalnya merupakan organisasi perdagangan bebas yang AFTA ya sebagai perluasan Perluasan dari kerjasama perdagangan bebas diantara negara-negara di kawasan Asia plus China Ya plus China Yang mesti diangkat teman-teman adalah apa sih daya tarik China ya sehingga dia kan di luar kawasan regional ya Di luar kawasan regional negara-negara ASEAN Tetapi kok kita melakukan kerjasama ya melakukan kerjasama dengan negara di luar kawasan Asia Tenggara yaitu Asia Timur yaitu China ya Apa yang membuat daya tarik China sehingga bisa bergabung disini dan kira-kira keuntungan apa saja yang bisa didapat oleh negara anggota ASEAN ya terutama Dengan bergabungnya China ya Kemudian tadi ada pertanyaan dari Sela disini Apa harapan CAPTA ini kan sesungguhnya untuk meningkatkan produksi ya produksi perekonomian terutama ya produksi perdagangan di kawasan Asia Tenggara Apakah adanya CAPTA ini telah memberikan bukti nyata tadi katanya ya Telah memberikan bukti nyata untuk perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia ya Jika memang ada mungkin seperti apa ya kemudian tadi ada care Sesungguhnya CAPTA di pasar bebas ASEAN ini China terlihat lebih diuntungkan ya Apakah kehadiran China ini berdampak memberikan dampak keuntungan yang bagus atau malah banyak ruginya gitu kan Kalau untuk Karen, kalau untuk Konita tadi sama sesungguhnya ini saling keterkaitan Ya dengan adanya pembukaan perdagangan bebas CAPTA ini tentunya membuka peluang produk-produk asing Terutama produk-produk dari China itu masuk secara besar-besaran ya ke Indonesia atau ke wilayah kawasan Asia Tenggara Dan tentunya ini menimbulkan dampak negatif ya bagi perkembangan persaingan dagang dengan produk-produk lokal Nah adakah solusi ya yang ditawarkan oleh CAPTA melihat peristiwa yang terjadi ya Yang ditimbulkan sebagai bentuk negatif dari kerjasama CAPTA ini Oke mungkin silakan sudah ada yang siap menjawab Nekbrim? Nekbrim? Atau siapa? Boleh menjawab saja dulu Oke Sekina silakan Saya mau jawab punya Marcella tadi kan pertanyaannya kan Bentar Yang didasang kejian nyata CAPTA oleh Indonesia Nah kita tahu kalau masyarakat itu kan berarti kan dia perdagangan bebas ya Kalau perdagangan bebas kan berarti boleh dengan tarif yang rendah Berarti kan boleh ada produk yang masuk ke Indonesia Jadi lu beli barang itu pasti lebih murah walaupun kualitasnya sama dengan barang mahal Jadi itu sih manfaat-manfaat langsungnya Jadi dia bisa beli barang dan barangnya itu lebih murah dengan kualitas yang sama dengan barang yang mahal Dan untuk negaranya sendiri itu Untuk negara Indonesia sendiri itu CAPTA bisa membuat peluang untuk kita berinvestasi Mereka berinvestasi di sini dan membuka lapangan kerja baru Terus ada nggak sih hasil-hasil produk yang buatan mungkin dari Cina sendiri yang nantinya bisa menggambarkan CAPTA itu sendiri? Jadi istilahnya kayak ada produk-produk tertentu nggak yang mensponsori siapa itu buat di Indonesia? Produk-produk yang mensponsori? Banyak sih Banyak sih Kayak Apa namanya? Kalau misalnya lu beli barang di Shopee Itu kan sebagian besar Shopee itu kan dari Cina Itu kadang-kadang kalau misalnya lu lihat di Shopee terus negaranya luar negeri, Cina Itu aja kadang-kadang udah bisa jadi peragangan bebas Jadi nggak terikat sama negara Tapi swasta Gitu Udah terjawab belum? Oke, bagaimana Sela? Iya Bu Sudah Iya apa? Sudah Baik, tadi sudah dijawab sama Sekina ya terkait dengan bentuk nyata dari sebuah kerjasama dalam CAPTA ini di wilayah Indonesia Yaitu dengan adanya Apa? Adanya kerjasama yang betul tadi ya Kita dapat secara makro sesungguhnya kerjasama ini sangat bermanfaat untuk kawasan Asia Tenggara Ya mengingat Cina ini merupakan negara yang secara ekonomi memang diakui dunia ya Mampu bersaing di pasaran dunia ya di pasaran Eropa Sehingga Cina sebagai negara tetangga kawasan Asia Timur ini ditarik kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara Dengan tujuan kita memperoleh barang-barang modal yang murah Ya, barang-barang yang modal Nah, barang modal yang murah maksudnya barang modal untuk proses produksi yang nanti Indonesia mampu mengeluarkan produksi dengan bahan-bahan Apa ya, spare part yang murah ya Yang tentunya ini dimiliki oleh Cina Cina ini kan tipe perekonomiannya adalah tipe meniru tetapi memodifikasi Ya, itu Cina Dia pintar meniru produk secara casing ini sangat mirip dengan kualitas produk yang bagus ya Namun dia mampu menciptakan spare part-spare part yang barang dengan harga yang lebih murah Sehingga hasil produknya, hasil karyanya ini bisa dijual dengan harga yang murah sehingga laku di pasaran Ya, dan ini menjadi daya tarik bagi negara ASEAN untuk melakukan kerjasama dengan Cina Harapannya kita mendapatkan barang-barang modal dengan harga yang murah ya Seperti yang dilakukan oleh Cina dalam memproduksi barangnya Kemudian banyak hal dari segi ekonomi makro ya Kita diberikan keuntungan dalam hal investasi ya atau penanaman modal Dan banyak peluang-peluang lain sesungguhnya ya dalam hal pertumbuhan ekonomi di negara kawasan Asia Tenggara Termasuk di Indonesia ya menjadi sesuatu yang negatif itu karena beberapa faktor ya Yang nanti akan berkaitan dengan pertanyaannya Karen dan pertanyaannya Konita ya Jadi seperti itu ya sel tambahannya dari saya ya terkait industri apa contoh industri apa Misalnya industri apa apa tekstil ya itu kita banyak mendapatkan impor-impor barang dari Cina Dengan harga yang murah mungkin itu menjadi contoh ya menjadi contoh sebagai bentuk dari kerjasamanya Capta ini Oke Selah bagaimana Suara saya terdengar Dengar Bu Oke baik baik Lanjut ke pertanyaan berikutnya silahkan untuk kelompok 8 Saya mau menjawab pertanyaannya Konita Jadi Capta itu lebih menguntungkan atau merugikan Indonesia Seperti yang tadi udah dibilang Bu Rini Capta itu lebih menguntungkan Indonesia Karena itu tuh bisa Eh maaf itu kayaknya pertanyaan Karen deh Iya Oh itu Karen Sorry sorry Nah jadi itu lebih menguntungkan Indonesia Karena yang tadi udah dibilang Bu Rini kan itu bisa bikin barang modal di Indonesia itu banyak Terus bisa meningkatkan investasi juga Nah kalau dari segi mikronya itu bisa bikin produk-produk Indonesia itu tambah bagus Karena kan menstimulus pengusaha-pengusaha di Indonesia supaya gimana caranya mereka bikin barang-barang itu yang bagus Supaya bisa bersaing sama yang impor-impor dari ASEAN itu tadi Puas enggak Karen? Apa masih ada yang mau ditanyain? Udah makasih Iya sama-sama Oke bagus sekali tadi yang menstimulus ya Atau memotivasi ya Memotivasi pengusaha-pengusaha di Indonesia Untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas Ya sehingga Kita bisa bersaing ya Barang-barang lokal bisa bersaing Di Apa Di kawasan Asia Tenggara Dan bisa dibawa Cina ke pasar Eropa Jadi ini salah satu bentuk kerjasama kenapa Cina ditarik Karena Cina ini kan Dia ikut perdagangan bebas di Eropa juga ya Sehingga kalau kita kerjasama dengan Cina harapannya adalah Barang-barang kita ya Barang-barang dari wilayah ASEAN ini Ini bisa dibawa Cina juga Dipasarkan di Eropa Tentunya ini memperluas Kesempatan peluang Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara Tapi yang perlu digarisbawahi di sini Secara makro memang memberikan keuntungan Tetapi secara mikro Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh penyaji ya Bahwa ternyata Kita sebagai masyarakat awam Jauh lebih melihat dari segi dampak ekonomi mikronya ya Ternyata ada timbal balik dari sebuah kerjasama ini Yang harus diterima ya Oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara Termasuk di Indonesia Timbal baliknya apa Karena Cina sudah membawa produk kita keluar ya Tentunya Cina juga membuat MOU Bahwa barang-barang dia juga harus dipasarkan di Kawasan Asia Tenggara dengan jumlah yang cukup banyak Ya nah kita kan tadi sama-sama tahu bahwa Barang-barang Cina ini sesungguhnya dia nampak sangat bagus Mampu bersaing Ya namun dia punya kekuatan di spare part yang murah Sehingga harga yang dia tawarkan Jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk lokal Ya nah inilah yang akhirnya menyebabkan Apa persaingan di antara para pedagang lokal Kita ini Mengalami kelemahan Ya mengalami kelemahan karena harga yang ditawarkan oleh Cina Produk-produk impor berarti ya ketika Cina masuk ke sini Berarti produk-produk impor Harganya jauh lebih murah ya dibandingkan dengan produk-produk lokal Alhasil bagaimana ya konsumen kita lebih menyukai produk dengan kualitas bagus dan harga yang murah Ya itulah yang akhirnya mematikan usaha-usaha kecil menengah di Indonesia ya Khususnya UMKM ya itu nampak kesulitan ya Nampak kesulitan untuk bisa bersaing dengan produk-produk impor yang ditawarkan dengan harga Kualitas bagus dengan harga yang murah Nah dari CAFTA ini sesungguhnya adalah ada tujuan yaitu untuk memotivasi tadi ya Menstimulus ya memotivasi anak bangsa kita ya untuk terus berkarya Menghasilkan produk-produk yang berkualitas Sehingga mampu di pasaran Eropa Nah modalnya nanti modal dasarnya kita kerjasama dengan Cina Sperfatnya menggunakan Sperfat Cina Nah ketidaksiapan inilah ya ketidaksiapan dan ketidakmampuan Bangsa kita bersaing dengan cepat dalam hal perdagangan bebas inilah yang akhirnya Kerjasama organisasi ini nampak terlihat banyak dampak negatifnya Atau banyak ruginya ya Mungkin itu yang dipertanyakan oleh Karen ya Bagaimana Karen? Iya Bu udah ngerti Ya jadi seperti itu Jadi solusi yang disini berkaitan dengan pertanyaannya dari Konita Nah bagaimana melihat hal itu Serbuan produk-produk Cina yang banyak ini Dan menimbulkan dampak negatif bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia Tentunya ini tadi menimbulkan persoalan ya Dan bagaimana solusi yang ditawarkan Silahkan untuk kelompok 8 merespon pertanyaan dari Konita Oke Safira dan teman-teman silahkan Solusinya apa? Karen? Eh Karen Siapa? Mcbrin? Cio? Sekina? Rafflesio mungkin silahkan Masih hadir di diskusi ini? Iya Bu Saya mau meminta pertanyaan Karenita Oke silahkan Jadi solusinya itu Semua barang itu Jangan terlalu diimpor gitu Terus juga meningkatkan kualitas SDM di Indonesia Biar nggak kalah saing Sama negara Cina Terus juga memperbarui kebijakan Perdagangan internasionalnya Dan itu aja Maksudnya Cio jangan terlalu impor Itu jadi ada barang-barang yang Nggak boleh diimpor Misalnya ada larangan impor Untuk hasil pertanian Atau gimana Karena kan kita negara agraris kan Masa kita nggak pakai Barang kita sendiri Terus juga bisa ada Kuota impor Jadi impor itu cuma untuk Berapa persen aja gitu maksudnya Oke ya Bagus sekali tadi jawabannya Yaitu dengan adanya Atau dibuatnya kebijakan ya Kebijakan dalam hal Distributor ya Distributor agar Distribusi barang Barang impor Tidak dilakukan secara berlebihan Sehingga ini akan Mengontrol Kuota ya Mengontrol kuota Bisa bersaing dengan produk Lokal Itu menjadi Solusi bagaimana Agar barang-barang Apa Barang-barang atau produk Produk-produk lokal Tidak kalah saing Dengan Barang-barang Dari produk Cina Atau barang asing Yang masuk ya Kemudian Tadi dibuatkan Apa Peningkatan daya saing Produk lokal Yaitu dengan Mengadakan adanya Bantuan modal Untuk Apa Usaha kecil menengah Yaitu kita kenal di Indonesia Dengan UMKM Ya Itu diberikan Pelatihan-pelatihan Dan Diberikan Bantuan-bantuan modal Untuk Bisa meningkatkan Kualitas produk Ya Sehingga bisa Memperluas Pasar Ya Kemudian Menyiapkan sumber daya manusia Tentunya ya Menyiapkan sumber daya manusia Yang Bermutu Sehingga bisa Bersaing di era Pasar bebas ini Ya Kemudian Betul Tadi ya Menekankan Mencintai Produk Dalam negeri Ya Menyadarkan Masyarakat kita Ya Walaupun Apa Walaupun harga-harga Impor jauh lebih murah Namun Kita Sama-sama Mensosialisasikan Kepada masyarakat Bahwa Untuk membantu Pertumbuhan ekonomi Negara kita Sebagai sebuah Bangsa Yang Mandiri Kita harus mampu Mencintai produk Dalam negeri Sehingga Produk-produk lokal Bisa bersaing Di Pasaran Dunia Mungkin itu Solusi-solusi Yang bisa Ditawarkan Ya Bagi negara-negara Yang Mengalami Dampak negatif Yang ditimbulkan Oleh Adanya Pelaksanaan Kerjasama Capta Ini Bagaimana Konita Oke Terima kasih Jawabannya Sama-sama Saya rasa cukup Untuk kelompok Capta ini Untuk kelompok 8 Terima kasih Banyak Sudah memberikan Informasi Terkait dengan Apa Organisasi Capta ini Ya Saya Minta Boleh ditutup dulu Sebelum Kita lanjutkan Ke kelompok 9 Ya Oke Silahkan Ditutup dulu Untuk kelompok 8 Iya Sabira Silahkan Sekian Presentasi Dari kelompok 8 Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Silahkan Untuk kelompok 9 Langsung Saja Ya Untuk Mempresentasikan Kelompok Hasil diskusi Kelompoknya Sudah dikirim Ke grup ya Kelompok 9 Tadi siapa Udah Bu Aaron Sudah dikirim Udah Tentang Apa ya Kelompok 9 Ini ASEAN ASEAN Ya Oke Ya Harusnya Ini kita ASEAN Dulu ya Baru CAPTA Tapi Tidak Apa Ya Jadi teman-teman Di ASEAN Udah sangat mudah Jadinya ya Perkembangan ASEAN Seperti apa Itu bisa Ditarik Ya CAPTA Dan APTA Rambut 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 udah mulai Gondrong Ini Ini pendek Oh ini pendek Kemarin lebih Gondrong Iya Yang botak itu Panjang Kesempatan Kapan lagi Gondrong Oke Baik Silahkan Teman-teman Dari ASEAN Mempresentasikan Diskusinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman Dan Bu Rini Sekarang kami Dari kelompok 9 Akan mempresentasikan Tentang materi kami Yaitu ASEAN Pertama-tama Memperkenalkan diri kami Masing-masing dulu Nama saya Arneusafat Absen 1 Terus ada Faisal Hidayat Absen 10 Terus ada Nacma Absen 23 Ada Widad Absen 35 Faisal hadir? Hadir Bu Hadir Mana Faisal? Halo Hadir Bu Tadi Terlambat ya? Iya Bu Oke baik Silahkan Jadi pertama Itu ada pengertian Pengertiannya itu ASEAN merupakan Suatu organisasi regional Dari negara-negara Kawasan Asia Tenggara Itu terfokus Sama kerjasama ekonomi Sosial budaya Sama politik Terus anggotanya itu Ada Dia itu ada perwakilan Dari beberapa negara Itu ada Thailand Bangkok Terus Malaysia Singapura Sama Filipina Terus dia itu dibentuk Tanggal 8 Agustus 1967 Di Bangkok Maksudnya Jadi anggota-anggota ASEAN Yang sebenarnya ada Yang membangun ASEAN itu ada Ada lima Yaitu Indonesia Malaysia Filipina Thailand Singapura pada 1967 Lalu Ada beberapa negara Yang masuk Pada ASEAN ini Yaitu Brunei pada tahun 1984 Vietnam pada tangga Pada tahun 1985 Laos pada 1997 Dan Myanmar Laos dan Myanmar Pada 1997 Lalu Kamboja yang terakhir Pada 1998 Lalu selanjutnya Ada latar belakang Latar belakang dari ASEAN ini Adalah Persamaan Untuk geografis Yang berada di ASEAN Tenggara Lalu ada Persamaan budaya Dan daerah Penyebaran kebudayaan Melayu Austronesia Lalu yang ketiga Ada persamaan nasib Merupakan daerah Bekas Yajahan Kecoli Thailand Lalu ada Persamaan ekonomi Merupakan daerah agraris Persamaan ketentingan Mengarah Terwujudnya Kelajuan kemakmuran Dan pernaian Kedikaawasan ASEAN Tenggara Nah selanjutnya Itu ada tujuan Yang pertama itu Mempercepat pertumbuhan ekonomi Menjadikan Asia Tenggara Yang sejahtera dan damai Meningkatkan kerjasama Yang aktif Di semua bidang Bekerjasama secara Lebih efektif Saling memberi bantuan Dan memajukan Asia Tenggara Selanjutnya Dalam pembentukan ASEAN ini Mereka punya prinsip Yang pertama Menghormati kemerdekaan Kedaulatan Kesamaan integritas Wilayah nasional Dan identitas nasional Setiap negara Yang kedua Tidak mencampuri Urusan dalam negeri Sesama negara anggota Yang ketiga Menolak penggunaan Kekuatan yang mematikan Yang keempat Pengelesaian perbedaan Atau Perdebatan dengan damai Yang kelima Kerjasama efektif Antara anggota Dan yang terakhir itu Hak untuk setiap negara Untuk memimpin Kehadiran nasional Bebas daripada Campur tangan Subversif Atau Koersi pihak lain Terima kasih telah menonton! Oke silahkan dilanjut Bentuk kerjasama ya Oke Yang itu ada bentuk kerjasama Yang pertama itu ada kerjasama Di bidang politik Bidang kerjasama Di bidang politik Dan keamanan Yang pertama itu Praktat bantuan hukum Timbal balik di bidang pidana Yang kedua itu Konvensi ASEAN Tentang pemberantasan terorisme Yang ketiga Pertemuan para menteri Pertahanan Yang bertujuan Mempromosikan Perdamaian Dan stabilitas Kawasan melalui Dialog serta kerjasama Di bidang Pertahanan dan keamanan Yang keempat itu Penyelesaian Sengketa Laut Sina Selatan Yang kelima itu Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara Yang mencakup Pemberantasan Terorisme Perdagangan obat terlarang Seperti Nakoba dan lain-lain Pencucian uang Penyeludupan Dan perdagangan Senjata ringan Dan manusia Lalu selanjutnya Ada kerjasama Di bidang hukum Bidang migrasi Dan kekonsuleran Serta Kelembagaan Antarparlumen Yang netral itu Perjanjian Kawasan damai Bebas dan netral Lalu ada kerjasama Di bidang ekonomi Yang pertama itu Sektor industri Kerjasama Kerjasama Di sektor industri Dilakukan melalui ASEAN Industrial Corporation Atau ICO Beberapa proyek industri Yang dilakukan Oleh ASEAN Meliputi Industri pupuk Yang ada di Aceh Indonesia dan Malaysia Selanjutnya Bisa dilunjukkan oleh Widat Selanjutnya Yang kedua Cadangan pangan Beberapa negara ASEAN Seperti Indonesia Thailand Dan Vietnam Terkenal sebagai Lubung Padi ASEAN Hingga kini Negara-negara ini Terus berkomitmen Dalam penyediaan Cadangan pangan Bagi negara-negara Anggota ASEAN Yang ketiga Ada kawasan Perdagangan bebas Kawasannya disebut dengan ASEAN Free Trade Area Atau Aftab Bentuk kerjasama Negara ASEAN Dalam pengalaman Sektor produksi Produsi lokal Yang ada di seluruh Negara ASEAN Yang selanjutnya Ada di bidang Sosial Budaya ASEAN Sosial Sosial Kultural Komuniti Atau ASCC Bulutin 2025 Atau Cetak Juru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025 Merupakan komitmen Negara-negara ASEAN Untuk meningkatkan Kualitas hidup masyarakat Melalui kegiatan Kerjasama Yang berorientasi Pada orang Ramah lingkungan Dan diarahkan Untuk mempromosikan Pembangunan berkelanjutan Nah lalu ada dampak Juga yang diberikan Dari Kedasama Dibilang ASEAN Ini Yang pertama itu Dampak positif Yang pertama itu Indonesia dapat Dengan mudah Memperoleh berbagai macam Sumber daya Sumber daya Maupun kebutuhan lain Tidak dapat ditemukan Di dalam negeri Kedua Memperoleh kemudahan Dalam pinjaman Yang ketiga Memperoleh fasilitas Untuk pembangunan Yang keempat Menjalin persahabatan Dengan negara lain Dan yang terakhir itu Saling bertukar Sumber daya manusia Yang ahli di bidangnya Nah Ada juga dampak negatifnya Dampak negatifnya itu Dalam mengeluarkan Sesuatu kebijakan Indonesia harus Mempertimbangkan Dampaknya bagi ASEAN Jadi gak bisa langsung Main ambil keputusan saja Dan yang terakhir itu Penyelenggaran Rapat Atau pertemuan Depin yang memakan Biaya dan juga waktu Sekian presentasinya Ada yang mau tanya Saya mau nanya Saya mau nanya Saya mau nanya dulu Yang SCC Tadi kalau gak salah Nah saya mau nanya Bentuk kerja sama Negara-negara ASEAN Di bidang sosial budayanya Tuh kayak gimana sih Bentuk yang Emang kita bisa lihat Terima kasih Oke Lalu selanjutnya ada siapa yang mau nanya Saya dong mau nanya Linda Melinda Melinda Mau nanya Kan Ada gak sih peran dari ASEAN Untuk Untuk Masalah-masalah di Anggotanya itu Terutama pada Pelanggaran HAM kan Kayak contohnya itu Kayak pelanggaran HAM di Myanmar Rohinya Itu ada gak sih peran dari ASEAN sendiri Terus Gaby ya tadi ya Iya Gaby Iya Jadi kan tadi ada di Prinsip-prinsip ASEAN Itu kayak Tidak mencampuri Urusan dalam negeri Terus kayak Menghormati Itu perdekaan Kedaulatan Di negara Anggotanya tersebut kan Nah Jika ada Negara anggota yang Melanggar itu Misalkan dia Ikut campur dalam Urusan dalam negeri Suatu negara Lain Apakah ada sanksi tersendiri Kayak misalkan dikeluarin Atau Sanksi Yang lain Oke Makasih Win 3 pertanyaan kan Bu Yos boleh nambahin gak Wow Banyak Oke lanjut Gak nanya kok Nambahin doang Oh iya gak apa-apa Silahkan Silahkan Jadi ini kan Negara ASEAN Negara ASEAN itu Merupakan negara Organisasi yang tergabung Negara Negara-negara Asia Tenggara Nah ada Plan fact nih Mengenai ASEAN itu sendiri Kalau misalkan ASEAN itu Terbentuk Berdasarkan Memang Tujuan utama Di mata belakangnya adalah Perekonomian Memajukan Perekonomian di Negara anggotanya Nah Fun fact Selanjutnya Bahwa negara ASEAN ini Organisasi yang merupakan Terdiri dari berbagai macam Suku Maupun Apapun Pokoknya keberagaman Jadi dia termasuk Negara yang memiliki Keberagaman Terbesar Organisasinya Nah selain itu Indonesia juga merupakan Negara yang menyumbang 40% PDB Total ASEAN itu sendiri Nah fun fact lainnya Buat negara lain Bahwa seperti Myanmar Thailand Dan Singapura Merupakan negara Yang memiliki Konektivitas Yang cukup tinggi Sehingga dapat Memajukan Produk Jasa Barang Atau Kerjasama lain Di Organisasi ini sendiri Nah selain itu juga ASEAN ini merupakan Organisasi Yang Lokasinya Strategis Di berbagai negara Anggotanya Nah Selanjutnya juga Bahwa Kalau misalkan Negara ASEAN ini Digabungkan menjadi Satu negara Organisasi ASEAN ini Digabungkan menjadi Satu negara Merupakan Organisasi Perekonomian Tertinggi Ketujuh di dunia Itu aja Oke makasih Marcylla Atas tambahannya Bu Boleh minta waktu Untuk jawab pertanyaan kan Bu Ya oke silahkan Ya ada tiga Pertanyaan tadi ya Kalau Stella kan Menambahkan ya Bagus sekali Oke kemudian Pertanyaan dari Melita itu Bentuk kerjasama Dalam bidang Sosial budaya itu Seperti apa Ya yang sudah Dilakukan oleh ASEAN Kemudian Evelyn Evelyn itu Terkait Peranan ya Peranan ASEAN Dalam persoalan Hak asasi manusia ya Contohnya kasus Myanmar dan Rohingya ya Oke kemudian Gaby Ada gak sih Sangsi-sangsi ya Yang diberikan oleh ASEAN terhadap Negara anggota Yang melakukan Pelanggaran Oke silahkan Bisa langsung Di respon Oleh Kelompok Sembilan Ya Untuk Pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan oleh teman-teman Pak Isal mungkin Silahkan Apa namanya Bu Najma mau jawab Pertanyaan Melita Nanti saya tambahin Oke Sebelumnya Terima kasih buat Melita Yang udah menengahkan Pertanyaan kepada Kau-kau kami Disini saya akan Mencoba menjawab Pertanyaan Anda Jadi Contohnya itu Untuk sosialnya sendiri ASEAN ini tuh Ada salah satu program Dimana Program tersebut itu Bertujuan untuk Peningkatan kesehatan Nah program ini itu Semacam forum Pertemuan Menteri Kesehatan Dari Anggota-anggota Di negara ASEAN itu Nah forumnya itu Namanya itu ASEAN Health Minister Meeting Atau HMM Dan juga Untuk budaya sendiri itu ASEAN itu Ada pertukaran budaya seni Dan festival film Serta penyelenggaraan Pesta olahraga Yaitu SEA Yaitu SEA Games Kenapa Dibilang SEA Games Karena kalau SEA Games dan SEA Games itu Bukan hanya sekedar olahraga Karena di dalam SEA Games dan SEA Games itu Biasanya ada maskot Yang menambangkan Kebudayaan Dari tuan rumah Nah disitu Sempatan tuan rumah Untuk mengeksplor Kebudayaan yang ada Di negaranya Makanya Budaya itu bisa Dari situ Oh iya Saya juga mau nambahin Ini satu lagi Ada Hal yang terpenting Yaitu Disini tuh Ada bentuk kerjasama Dimana ASEAN ini Membantu Kaum Wanita Atau pemuda Dalam usaha-usaha Pembangunan Nah disini itu Dibentuklah Pada konferensi Tingkat tinggi ASEAN yang ke-19 Yaitu Ministerial Meeting On Women Jadi disini ASEAN itu Membantu Di bidang sosial Dimana Membantu Kaum wanita Dan pemuda Untuk melakukan Usaha-usaha Dalam pembangunan Bagaimana Melita Apakah pertanyaannya Sudah terjawab Dengan jelas Iya Makasih Najma Terima kasih Melita Atas pertanyaannya Terima kasih Boleh dilanjut Silahkan ke pertanyaan berikutnya Pertanyaannya Siapa tadi Eplin ya Silahkan Kita mau jawab pertanyaan Gebi dulu Boleh Halo Oke Saya akan menjawab pertanyaan Gebi Tadi kan Gebi Nanya Apa sih Sanksi yang diberikan Apabila Salah satu Anggota ASEAN Ada yang melanggar Peraturat Seperti Ikut campur Dalam Negara Urusan Dalam negara lain Nah Sanksinya itu Negara tersebut Akan diberi Sanksi Pemutusan Hubungan Sementara Dalam Perdagangan Jadi Negara ini Akan Backlist dulu Sementara Dalam Urusan Perdagangan Selain itu Juga Dalam Sosial Dan Budaya Juga Kena Sanksi Sampai Terjadinya Perjanjian Baru Yang Berguna Untuk Menciptakan Hubungan Yang Konvulsif Seperti itu Gebi Ada Tanyakan lagi Gebi Oke Makasih Selamat Oke Silahkan Satu Pertanyaan Lagi Pertanyaannya Siapa Evelyn Terkait dengan Apa Peranan ASEAN Terhadap Konflik-konflik Yang terjadi Di Kawasan ASEAN Seperti Contohnya Kasus Rohingya Di Myanmar Oke Boleh Langsung Dijawab Jadi Tadi Saya mau Jawab Pertanyaan Evelyn Jadi Perannya ASEAN itu Dia Sebatas Mediasi Jadi Dia dijelasin Bahwa Myanmar Adalah Anggota ASEAN Maka ASEAN Dapat Membantu Myanmar Dengan Etnis Rohingya Agar Berdamai Upaya Hukum Sudah Sebenarnya Jawabannya Mediasi Membantunya Dengan Cara Mediasi Jadi Sesuai Dengan Hukum Yang Ada Di PBB Karena Anggota ASEAN Ini Termasuk Dalam PBB Semua Jadi Peduli Ditempuh Oleh Negara Luar Untuk Bisa Turut Secara Langsung Jadi Bentuk Peranan ASEAN Hanya Sebatas Tadi Betul Mediasi Jadi ASEAN Hanya Melakukan Dialog Dan Pertemuan Regional Dalam hal Penanganan Pengungsinya Penanganan Pengungsi Rohingya Tanpa Melakukan Langkah Konkret Terkait Dengan Menyelesaikan Antara Rohingya Kasus Rohingya Ini Di Interen Myanmar Karena Itu Sudah Dibawa Ke Ranah PBB Jadi Seperti Itu Bu Saya Mau Nambahin Sedikit Lagi Boleh Boleh Saya Bilang Dalam Menyesekan Masalah Jumah Ini Dengan Cara Mediasi Yaitu Dalam Pasal 33 Piagam PBB Saya Mengasih Tahu Isi Dari Pasal Piagam 33 PBB Ada Beberapa Cara Selain Mediasi Juga Ada Negosiasi Arbitrasi Hingga Kepengadilan Kalau Negosiasi Pasti Dapat tahu Semua Nah Kalau Arbitrasi Itu Bentuk Penyelesaian Sengketa Arbitrase Adalah Penentuan Perselisihan Peradilan Yang dilakukan Secara Peribadi Oleh Pihak Ketiga Yang Independen Sedang Arbitrasi Dapat Melibatkan Penggunaan Arbiter Individu Atau Pengadilan Individu Oke Bagus Ada Mediasi Ada Negosiasi Negosiasi Dan Konsolidasi Betul Sudah Terjawab Semua Pertanyaan Dari Teman-temannya Eveline Bagaimana Eveline Sudah Cukup Tidak Ada Pertanyaan Lagi Yang Ingin Diajukan Oleh Kelompok Sembilan Ada Pertanyaan Lagi Oke Kalau tidak Ada Yosa Dan Teman-teman Silahkan Menyimpulkan Diskusi Hari ini Ya Kemudian Kita Tutup Ya Sebelum Ditutup Saya Minta Yang Menggunakan Laptop Tolong Kirim Fotonya Kirim Ke Grup Siapa Yang Pakai Laptop Faisal Apa Bu Saya pakai HP Bu Soalnya Internet Saya Kan Tidak Bisa Oh iya Siapa Yosa Saya Nge-lag Bu Nge-lag Siapa Saya Oh iya Mas Lika Itu selalu Bersedia Keren Silahkan Ini foto Dulu Kamu Nutup Dulu Nanti Baru Foto Oh Iya Jadi Kesimpulannya Indonesia Masuk Dalam Negara Di Dalam Mas Karena Tadi Ada Latar Belakangnya Yaitu Persamaan Geografis Dan Latar Belakangnya Itu Pernah Digajah Seperti Thailand Lalu Banyak Dampak-dampak Yang Didapatkan Dari Hal tersebut Contohnya Tadi Yang ASDC Yang Bidang Sosial Terus Ada Yang Myanmar Tadi Di Bidang Politik Lalu Jadi Intinya ASN Ini Awal Mula Terbentuknya Karena Persamaan Nasib Seperti Negara Yang Sama-sama Digajah Yang Sama-sama Nasib Yaitu Persamaan Geografis Yang Sama-sama Berada Di Asia Di Bagi Asia Nah Selain itu Asian Ini Dibentuk Juga Bukan Untuk Karena Sebatas Silah Teruang Saja Tapi Juga Banyak Bentuk Pendidik Sama Di Dalam Yang Untuk Menyelesaikan Perduian Oke Najma Silahkan Najma Saya Menambahin Jadi Asian Ini Tuh Tidak Berfokus Pada Kerjasama Antara Bidang Dan Di Dalam Negara Anggotanya Tapi Juga Asian Itu Berfokus Pada Penyelesaian Masalah-masalah Yang Terjadi Di Dalam Internal Bidang Di Dalam Internal Anggota Agota Mereka Oke Satu lagi Saya mau Nambahin Bidang Nambahin Enggak Bu Cukup Oke Cukup Ya Terima kasih Teman-teman Dari Kelompok Sembilan Keren Sekali Presentasinya Sudah Mempersiapkan PPT Dengan Baik Membagi Kerja Kelompok Dengan Baik Terima Kasih Untuk Kelas 12 IPS 1 Yang Sudah Mengikuti Diskusi Kita Semoga Bermanfaat Minggu Depan Kita Sudah Berganti Tema Jadi Tema Kerjasama Internasional Hanya Sampai Di Minggu Ini Bagi Teman-teman Yang Ingin Bertanya Dan Tidak Ada Kesempatan Di Sini Boleh Bertanya Melalui WA Group Dan Saya Berharap Silahkan Kalian Mencari Artikel Artikel Atau Literatur Terkait Yang Berhubungan Dengan Materi Pembelajaran Kita Untuk Menambah Wawasan Pengetahuan Kita Dalam Hal Apa Organisasi Global Maupun Regional Ya Oke Baik Untuk Sebelum Sebelum Ditutup Ya Silahkan Di Foto Dulu Tadi Mas Selika Nabiola Nur Brex Dava Gedi Alif Jawad Belum Angel Ya Di-on kan Kameranya Kecuali tadi Yang udah Izin-izin Kameranya Sakit Salma Salma Siapa Salma Dava Dav Dapat takut Kelihatan Gondrongnya Ya Lemot Lemot Jangan Dilemot Lemot Ya Berarti Koto aja Bu Ya Silahkan Nanti kirim Di Satu Dua Sekali Lagi Satu Dua Ya Udah Bu Oke Baik Teman-teman 12 IPS1 Saya senang sekali Ya Sangat aktif Ya Dan selalu Tepat waktu Ya Ini kita Masih ada waktu 15 menit lagi Manfaatkan untuk istirahat Untuk lanjut ke PJJ berikutnya Ya Salam sehat selalu Selamat pagi Assalamualaikum Selamat pagi